Dalam rangka memperingati hari jadi yang pertama Baraya Sunda Inhil, melaksanakan kegiatan pembagian takjil, sebanyak seribu paket takjil di beberapa tempat di Tembilahan, sebagai wujud syukur yang bertepatan pada bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Baraya Sunda Inhil sendiri merupakan bagian dari organisasi paguyuban Mitra Sunda Inhil. Memberikan takjil kepada dua panti asuhan sebagai awal terlaksananya kegiatan ini, yaitu panti asuhan Purikasi di Jalan Subrantes dan panti asuhan Muhammadiyah di Jalan Pendidikan Tembilahan. Seusai dari panti asuhan, Baraya Sunda Inhil melanjutkan kegiatan pembagian takjil ke beberapa titik persimpangan, diantaranya simpang sederhana, batang tuaka, emboya, dan Jalan Sudirman Tembilahan. Baraya Sunda Inhil semuanya, kita telah sukses membagikan seribu bungkus takjil kepada masyarakat yang mana dimulai dengan pembagian takjil, penyerahan takjil di panti asuhan. Ada dua panti asuhan yang tadi kita datangi dan melaksanakan penyerahan takjil. Terus dilanjutkan, kita pembagian takjil di Jalan Raya kepada masyarakat yang kebetulan melintas di jalan, yaitu di dua titik, di Jalan Sederhana dan Jalan Batang Tuaka. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat ridho dan rahmat dari Allah SWT, dan juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitaran Jalan Batang Tuaka, khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Inhil. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kegiatan yang sama, Baraya Sunda Inhil juga memberikan masker gratis kepada pengendara motor dan pengguna jalan yang melintas sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan wujud kepedulian Baraya Sunda Inhil dalam mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Indra Gerihilir. Rian Hidayat melaporkan untuk Gemilang Televisi.